Intro Sampai kemampuan Berikati kembali lagi di Sesea Sesea Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Kali ini gue akan membahas nih Mengenai kisah-kisah dari siluman buaya Yang dikabarkan tertangkap nih geng Oleh manusia Nah cerita siluman buaya yang pertama nih geng Terdapat di lokasi Bangka Belitung nih geng Video seekor buaya raksasa Yang diarak warga menggunakan bulldozer Viral nih geng di media sosial Dan buaya raksasa ini nih geng Ditangkap warga Setelah beberapa kali berusaha Menerkam warga saat memancing Rekaman gambar yang berdurasi 19 detik ini nih geng Memperlihatkan kalau bobot buaya ini nih geng Sebesar 500 kg Dan diangkut pakai bulldozer nih Dan beberapa warga dengan menggunakan sepeda motor Mengirini dari belakang Buaya besar itu juga diperkirakan nih Memiliki panjang 4,8 meter Jadi kamu bisa membayangkan segede apa buayanya Buaya tersebut nih ditangkap warga di Pulau Bangka Tepatnya nih di desa Kayu Besi Bapak Junaidi selaku sekretaris desa daerah Kayu Besi nih Juga membenarkan penangkapan buaya raksasa yang viral tersebut nih geng Nah karena peristiwa tersebut terjadi di desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Bangka Belitung atau Babel Menurutnya nih buaya tersebut ditangkap Karena kerap mengganggu warga nih Saat memancing di alur sungai Kayu Besi ya geng Dibantu pawang buaya juga Buaya raksasa tersebut akhirnya ditangkap Dengan cara dipancing menggunakan monyet Dipancingnya menggunakan monyet nih geng Mungkin dia lapar kali ya kalau lihat monyet Warga sekitar mempercayai nih geng Kalau buaya raksasa tersebut adalah buaya siluman Karena nih kalau menurut warga ya Buaya yang bersalah dipanggil dengan ritual khusus Lalu memakan pancingan Bagi yang gak bersalah nih Tidak akan kena walau dipancing nih Kalau menurut warga ya Nah karena warga nih mempercayai Kalau hewan buas tersebut adalah buaya siluman nih Maka pada saat buaya itu mati Digelar juga nih ritual khusus Ritualnya sendiri adalah penguburan terpisah Antara badan dan juga kepalanya nih menurut warga Karena kalau buaya silumannya Jadi harus terpisah nih kata warga Kepalanya di kafani Ditakutkan akan hidup kembali Sebelum potongan juga ada ritual khusus nih kata warga Menurut Bapak Sekde setempat nih geng Ada aturan atau adat istiadat khusus Bahwa buaya tersebut nih gak boleh dievakuasi Karena dipercaya akan memberikan musibah nih menurutnya Ia juga menceritakan nih kalau kasus ini merupakan kasus yang kedua kalinya Karena pada 2016 nih pihaknya juga ditolak Untuk mengevakuasi seekor buaya Selanjutnya masih mengenai siluman buaya juga nih Tapi kali ini bukan di Bangka Belitung ya Lokasinya ada di luar negeri loh geng Di Australia Buaya putih nih identik kalau di Indonesia nih Dengan kepercayaan atau legenda tentang siluman Bener gak geng? Nah makhluk jadi-jadian Sehingga banyak nih yang memperlakukannya Sebagai makhluk keramat nih geng Dan di Australia pada tahun 2017 geng Terjadi penampakan langka seekor buaya putih dewasa Yang membuat heboh warga Legenda tentang buaya putih nih terdapat di berbagai tempat di Indonesia nih geng Dengan berbagai cerita juga yang berbeda-beda pastinya Namun nih di Australia buaya putih adalah makhluk yang nyata Betapapun penampakan langka Sekor buaya putih baru-baru ini nih membuat heboh warga Australia bagian utara nih geng Pada tahun 2017 ya Karena muncul ada buaya putih dewasa Dan sesuatu yang sangat langka nih Biasanya buaya putih mati ketika masih bayi Kalau ini hampir dewasa geng Warga Australia kemudian menjuluki reptil ini dengan nama Pearl Karena bentuknya putih nih geng Buaya putih tersebut terlihat di sungai Adelaide dekat Darwin Pada minggu 19 November 2017 Seorang saksi mata nih memperkirakan panjang tubuh buaya tersebut nih geng Mencapai 3 meter Menurut seorang pakar zoologi di Universitas Charles Darwin yang bernama Adam Britton nih geng Penampakan pucat Pearl disebabkan oleh hipomelanisme nih menurutnya Jadi kondisi rendahnya pigment melanin pada kulit Menurutnya penampilan itu jelas berbeda dibandingkan warna buaya di Australia pada umumnya Yakni abu-abu atau hijau Mungkinan hipomelanisme Pearl ini disebabkan genetik atau kondisi yang dialami semasa berada di dalam telur menurutnya Britton juga menambahkan ya kalau selama masa inkubasi jika telur menjadi terlalu panas di sarang nih Bisa ada penyimpangan dalam pembelahan sel dan menyebabkan mutasi Apakah kondisi ini langka nih? Maka Britton menjawab ya geng Kalau buaya putih tidaklah jarang pada usia muda nih geng Khususnya di peternakan buaya Akan tetapi dampak memiliki kulit putih bagi buaya nih geng pada usia muda adalah kesulitan menghindari predator Jadi menurutnya nih buaya putih ini bukan makhluk jejadian nih geng Bukan juga siluman penunggu sungai Adelaide ya geng Bukan juga penjelmaan warga kampung yang dikutuk Pearl ini adalah buaya putih beneran geng yang berada di sungai Adelaide Next trita selanjutnya nih masih seputar siluman buaya Tapi kabarnya kali ini dari daerah kita sendiri yakni di Cirebon nih geng Kabarnya nih geng sungai Krian gak hanya menjadi saksi sejarah dalam perkembangan Cirebon aja Sungai tersebut nih juga menyimpan banyak mitos dan juga misteri Yang kerap menggegarkan warga pantura Jawa Barat Tidak sungai Krian Cirebon nih gak jauh dari situs Lawangsanga Di kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon Nanti diketahui oleh cerita warga nih Kalau situs bersejarah Lawangsanga ini Dekat dengan sungai Krian Menyimpan banyak mitos tentang munculnya sosok siluman buaya putih Menurut juru kunci Lawangsanga nih Kalau buaya putih itu gak buas Karena diyakini merupakan kutukan oleh sultan Jadi nih geng ternyata sejarahnya nih Masyarakat meyakini kalau buaya putih yang hidup di sungai Krian ini Sebagai penjaga situs Lawangsanga Ia menuturkan juga buaya putih yang hidup di sungai Krian ini Merupakan jelmaan dari salah seorang putra dari sultan 11 Syamsuddin Marta Wijaya Ketahui dari cerita rakyat Kalau anak dari sultan Syamsuddin yang dikutuk menjadi buaya putih Bernama Elang Angka Wijaya nih geng Dia dikutuk karena semasa ia di dunia nih gak pernah patuh terhadap perintah ayahnya Sejak ia menjelma menjadi seekor buaya putih nih geng Elang Angka Wijaya hidup di lingkungan salah satu kolam yang ada di bangunan keraton Kesebuahan Namun menginjak usia dewasa nih Buaya putih tersebut pindah ke kawasan sungai Krian Buaya putih tersebut dikabarkan nih sering menampakkan diri di hadapan warga sekitar nih geng Bahkan warga sudah menganggap biasa nih terhadap penampakan diri dari siluman buaya putih tersebut Kendati demikian nih juru kunci mengatakan kalau mitos buaya putih di Cirebon ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari ya Salah satunya upaya untuk terus menjaga kebersihan dan juga melestarikan sungai Nah itu tadi dia beberapa kisah nih mengenai siluman buaya putih Nantikan terus ya geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau ada salah dalam pengucapan kata atau kalimat nih geng Mohon dikoreksi aja di kolom komen Kalau kamu mau komen juga tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya Ditinggu juga komennya Dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum